Dilaporkan Israel meminta Amerika Serikat untuk mengirim amunisi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat yakni Israel meminta Amerika Serikat untuk memasuk lebih banyak amunisi tank dan kendaraan taktis serta peluru mortir Hal itu dibenarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu berkeinginan mengisi kembali persediaan negara Zionis di tengah perperangan di Gaza, Palestina dan adanya peningkatan ketegangan dengan Iran Berdasarkan laporan media berita Al Arabian News, pada Sabtu 20 April permintaan tersebut baru saja diajukan Sementara itu The Wall Street Journal meraporkan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan permintaan Israel tersebut Namun permintaan itu menempatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam posisi yang sulit Sebab Joe Biden menyebut bantuan ke Israel akan terus diberikan untuk penguatan militer Zionis seusai serangan 7 Oktober oleh Hamas yang menewaskan 1.200 warga Israel dan 240 orang di Sandra Di sisi lain Biden juga banjir kritikan karena gagal menghentikan tingkat keparahan serangan balasan Israel di Gaza yang menewaskan sekitar 30.000 warga Palestina Diketahui kebutuhan pasokan persenjataan itu diperlukan Israel lantaran sebelumnya telah menahan rentetan 300 drone dan rudal yang ditembakkan Iran sebagai serangan balasan Terkait permintaan Netanyahu ke Amerika Serikat Senator Chris Van Hollen meminta Biden untuk menahan bantuan militer ofensif termasuk bom Penahan bantuan militer tersebut berlaku hingga Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza tanpa batasan Pihaknya juga mendesak Biden untuk menegaskan undang-undang bantuan luar negeri ke sejumlah negara yang melarang atau membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia